Al-Fatihah Bila hajatin Dengan tanpa butuh Maksudnya Allah itu Menciptakan makhluk Bukan karena Allah itu Butuh kepadanya Bila hajatin Halikun Bila hajatin Allah itu menciptakan Makhluk Bila hajatin Dan tidak perlu Kepada mereka Maksudnya Allah menciptakan mereka Bukannya Allah itu Butuh kepada mereka Supaya mereka itu Menolongnya, membantunya Tidak Bila hajatin Mengerti Akan tapi Allah subhanahu wa sallam Menciptakan mereka Tidak ada yang lain Supaya mereka Beribadah kepada Allah Itu pun untuk siapa Untuk mereka Sendiri Atau Bila Hajatin Mereka Bukan Bukannya Bukannya Allah menciptakan itu Supaya mereka Membantu Allah Menolong Allah Membira Allah Atau tidak Hata mana Bila Hata Ngerti kaya kawan Menunjukkan Allah itu apa Tidak putus dengan Mereka sama sekali Terusnya Razikun Bila Mu'natin Allah itu Memberi rezeki Bila Mu'natin Ay Bila Saklin Wa Pulbah Tanpa Berat Sekali Tanpa Berat Untuk Memberikan Rezeki Kepada Mereka Jadi Razikun Bila Mu'natin Allah itu Memberi rezeki Bila Mu'nat Dengan Tanpa Berat Sekali Dengan Tanpa Berat Sama Sekali Ay Tidak Berat Tidak Tidak Sakal Wala Kulfa Wala 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 Tidak Bila Sama Sekali Hata mana Razikun Bila Mu'natin Berat InsyaAllah Nah Mumitun Bila Makhasatin Allah itu Mematikan Dengan Tanpa Takut Sama Siti Maksudnya Allah Subhanahu Wa Sa'ala Karena Takut Dengan Makhluk Maka Allah Matikan Merti kan Karena Allah Takut Sama Sang Radha Bus Bursar Memerani Kalau Allah Matikan Tidak Allah Mematikannya Bukan Karena Takut Dengan Dia Tapi Karena Memang Ajalnya Begitu Hikmah Hikmah Allah Menentukan Bila Masyak Bila Masyakkatin Allah Hikmah 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 Ismah Ismah Al-Khaliki Merti Mencintakan Alam Alam Jadi Bukan Berarti Allah S.W.T Mendapatkan Gelar Atau Nama Al-Bari Setelah Mencintakan Al-Alam Ini Sebelum Mencintakan Allah Tidak Al-Alam Bukanlah Seja Khaliki Al-Khaliki Allah Mencintakan Mashluk Baru Istafadah Baru Mendapatkan Satu Faedah Yaitu Gelar Ismah Al-Khalik Nama Khalik Jadi Bukanlah Seja Menciptakannya Sipat Itu Baru Allah S.W.T Mendapatkan Gelar Al-Khalik Maksudnya Qabla Khaliki Al-Khaliki Aubada Khaliki Al-Khaliki Allah S.W.T Sudah Mendapatkan Nama Al-Khalik Kerti Ma'am Walah Bi-Ihda Al-Bariyah Dan juga Bukan Seja Bi-Ihda Mewujudkan Mengajakan Yang Sebelumnya Belum ada Menjadi ada Al-Bariyah Yaitu Makhluk Yang ada Di dunia ini Baru Istafadah Ismah Baru Mendapatkan Nama Al-Bari Tidak Wa Inama Allah S.W.T Sebelum Mengajakan Al-Bariyah Atau setelah Mengajakan Al-Bariyah Allah S.W.T Mendapatkan Gelar Mendapatkan Nama Al-Bari Berarti S.W.T Paham Sebenarnya Semua Nama Allah S.W.T Bukan Berarti Nama Itu Ada Setelah Berhasil Sifat Lain Sekadalik Terusnya Lau Ma'na Rububia Wa'na Marhubun Wa'na Al-Khalik Wa'na Makhluk Maksudnya Lau Pada Allah Ma'na Rububia Ma'na Rububia Dan Tidak Ada Yang Diciptakan Maksudnya Allah S.W.T Memiliki Sifat Ar-Rububia Meskipun Tidak Ada Marhub Yang Ditarbiah Yang Diatur Jadi Allah S.W.T Memiliki Makna Rububia Meskipun Tidak Ada Yang Diatur Maksudnya Dan Allah S.W.T Memiliki Makna Sifat Khalik Meskipun Tidak Ada Yang Diciptakan Meskipun Tidak Ada Yang Diciptakan Jadi Sawa Unkana Apa Yang Diatur Ada Yang Diciptakan Allah S.W.T Tetap Memiliki Makna Al-Khalik Auro Rububia Ngerti Maksudnya Bersama Disini S.W.T 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 S.W.T